Pak Sieto, kami disini untuk mendengar pendapatan Anda tentang Sumit Mineral dan Metals yang akan kita lakukan pada September, bulan-bulan. Bolehkah Anda berbicara tentang perang Anda, bahwa Indonesia akan menjaga risiko kena global global untuk mineral? Terima kasih. Pertama sekali, ini adalah event yang sangat penting, membantu oleh pasar yang cepat, dan pemerintah Indonesia, terutamanya koordinasi Minister Maritime Affairs & Investment, menyukai event ini. Karena saya pikir satu hal yang ingin menghubungi mesin dari pemerintah Indonesia adalah bahwa Indonesia sebagai salah satu pemerintah yang paling besar dari mineral ini, saya pikir kami ingin memastikan dunia mempunyai suplai mineral ini, terutamanya di nikel dan cobalt, kami memiliki perang yang sangat penting. Dan saya pikir ini sangat penting. Kenapa kita harus mempunyai suplai suplai? Karena kita harus membuat balansan antara pemain di bawah dan pemain di bawah. Kita tidak ingin membuat situasi di mana barang komoditi, terutamanya di mineral ini, akan meningkat dengan tinggi, agar itu akan menjaga situasi yang buruk di bawah. Karena keuntungan mereka akan meningkat, dan mereka akan menjaga perangkat di bawah. dan mereka akan menjaga perangkat di mineral yang kritik kepada pelanggan, agar, contohnya, harganya harganya akan lebih harga. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang, sebagai pemerintah Indonesia, kami ingin menghindari situasi ini. Jadi kami ingin membuat balansan antara pemain di bawah dan pemain di bawah. dan cara untuk mencapai target itu adalah melalui mineral yang cukup kritis untuk transisi energi ini. Saya pikir itu nomor satu. Nomor dua, saya pikir Indonesia akan bergantung di bawah nasional. dan cara untuk menjaga perangkat di bawah nasional. Jadi saya pikir konteks geopolitik ini adalah sangat sensitif di hari ini. Kami memahami itu, tapi kami tidak ingin mengerjakan untuk menjaga perangkat di bawah yang lain. Tidak, saya pikir itu bukan perangkat kami, dan itu juga menjaga perangkat kita. Jadi saya pikir kami ingin mempunyai hubungan baik dengan China, dengan US, dengan EU. Karena saya pikir ini adalah negara yang akan mempunyai bergantung yang penting. Untuk membuat perangkat pemain di bawah nasional untuk mineral kritis yang penting untuk transisi energi. Saya setuju. Topik apa yang Anda akan membincangkan dari perspektif pemerintah Indonesia pada perangkat ini? Saya pikir pertama, saya pikir ada 3 topik yang penting yang kami ingin mempunyai ketika perangkat ini dari perangkat Indonesia. Saya pikir pertama, kami ingin mempunyai bahwa pemerintah yang kita mempunyai untuk mineral kritis ini sangat penting bagi kami. kami melihat pemerintah pemerintah di bawah nasional yang kami mempunyai, untuk nikel dan mineral kritis yang lain yang kami mempunyai. Ia membuat pekerjaan, ekonomi ekonomi, menurutkan kebaikan dan kebaikan. Dan juga membantu kita dengan kehidupan manusia. Saya pikir ini bukan negosiasi. Saya pikir kami akan mempunyai polisi ini teruskan. Saya pikir ini adalah mesej nomor satu. Nomor dua, saya pikir kami ingin mempunyai k clean asional kepada mineral kritis ini. Kita ingin menghindari perangkat di mineral kritis ini. Jadi, saya pikir kami terbuka untuk berkumpul kita dengan jiwa, terutama jika mereka ingin mempunyai pada industri mineral ini di Indonesia. Kita memiliki China di sini, kita memiliki syarikat Eropa, syarikat Taiwan, syarikat India, syarikat Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia di mineral ini. Itu menunjukkan komitmen kita. Saya pikir kita ingin membuat kesejaan resili, kita terbuka untuk kooperasi dengan negara lain selama mereka mengikuti semua regulaan yang kita punya di Indonesia hari ini. Kenapa itu penting untuk pemain internasional? Ya, karena saya pikir kita sudah melihat ruang kita, terutama di nikel dan cobalt. Saya pikir kami stabilisasi harga komoditas ini. dan saya pikir banyak negara tahu, saya pikir kami berhasil mengembangkan industri mineral ini. Jadi saya pikir untuk banyak negara, kalau kesejaan kita di Afrika yang ingin memahami dan belajar bagaimana kita mengembangkan industri mineral ini, saya pikir mereka bisa mengembangkan event. Saya pikir itu nomor satu. Nomor dua adalah, tujuan yang saya katakan sebelumnya, kita akan bergerak berdasarkan nasional kita, kami ingin berpartisipasi dalam kesejaan resiliensi untuk mineral ini. Dan kami terbuka untuk kooperasi dengan semua negara, selama mereka mengikuti regulaan Indonesia. bagaimana objektif utama untuk sumit pemerintah, dengan pemimpin industri dan pemerintah? Saya pikir itu penting untuk kami berkomunikasi politik kita, politik kita hari ini, dan apa yang berharap di masa depan. Saya pikir ini adalah mesas yang sangat penting, yang kami ingin mengembangkan. Dan kita adalah pemerintah kecil yang paling besar di dunia, kami mempunyai nomor dua produksi kobalt, dan saya pikir ini adalah mesas yang sangat penting yang kami ingin mengembangkan kepada teman-teman, kepada teman-teman kita di embasai. Ini adalah mesas yang sangat penting. Dan bagaimana Indonesia akan berkontribusi ke transisi energi global? Ya, saya pikir terlebih dahulu, saya pikir dengan produksi mineral kritis kita, saya pikir mineral kritis ini adalah esensial untuk menciptakan mobil elektrik, baterai litium, untuk menciptakan kekuatan air, dan semuanya. Jadi saya pikir ini adalah salah satu kontribusi yang penting dari Indonesia. Nomor dua, saya pikir kami berkomitasi ke transisi energi. Kami memiliki plan net-zero emission target, kami memiliki komitmen di perusahaan Paris bahwa kita harus menguruskan emisi kita ke 2030. Jadi saya pikir kami memiliki plan kredit, bukan hanya menguruskan mineral kritis ini, tapi juga plan kita untuk menguruskan emisi kita. Dan pertanyaan terakhir dari kami adalah, bagaimana fokus terlebih dahulu dari Plan energi Indonesia? Ya, saya pikir pertama adalah, kami ingin mengembangkan kritis mineral kritis kita, supaya kita bisa mengembangkan kritis ke transisi energi kritis. Saya pikir nomor dua adalah, saya pikir kami ingin mengembangkan kritis energi yang penting di sistem elektrisi kita. Saya pikir kekuatan air, solar panel, hidropower, geothermal, saya pikir ini akan menjadi kontribusi yang sangat penting untuk plan kita untuk menguruskan emisi di sektor elektrisi. Saya pikir nomor tiga adalah, elektrifikasi transport. tahun ini, kami mengubah polisi kita untuk kritis elektrik supaya lebih murah dan mudah untuk pelanggan untuk membeli kritis elektrik di Indonesia, tetapi pada saat itu, juga untuk mengembangkan pembuatan EV automakers untuk membuat dan membuat fasilitas produksi mereka di Indonesia. Saya pikir ini adalah tiga kisah yang penting di Indonesia untuk transisi energi ini.